Cerita novel Kaisar Penentang Langit, Selamat Menyimak dan Menikmati Bab 571 Sementara semua orang menunggu untuk melihat tiga singa dewa menunjukkan kekuatan mereka, Lin Yan perlahan bergerak maju. Lalu dia berkata, oh, awalnya aku ingin kamu membantuku mengasah keterampilan tubuhku, tapi sayangnya, kamu terlalu lemah. Petik 2, di depan cermin virtual, semua orang terkejut. Suara Lin Yan sepertinya memiliki kekuatan sihir, melekat di telinga semua orang melalui cermin virtual. Kamu terlalu lemah, terlalu lemah, hal ini membuat Zeng Badu merasa sedikit tidak berdaya, dan kemudian berkata, anak ini terlalu sombong. Apakah dia dikatakan terlalu lemah? Mengaum. Pada saat ini, binatang itu mengaum dan mengaum dengan marah. Ini pertama kalinya ia dipermalukan seperti ini. Mata ketiga kepala itu semuanya mengeluarkan warna merah. Dalam sekejap, 6 sinar cahaya menyerang dengan kekuatan yang menggelegar, mencoba menembus tubuh Lin Yan. Dentang. Tetapi pada saat ini, Lin Yan tidak mengelak sama sekali dan membiarkan cahayanya menimpa dirinya. Tapi ini tidak menyakiti Lin Yan sama sekali. Rasanya seperti jatuh di atas besi suci, dengan percikan api dan suara dentingan. Tapi selain itu, tidak ada apa-apa. Apakah tubuhnya lebih kuat dari binatang dewa? Kali ini, Mu Jian Fei dan yang lainnya tercengang lagi. Lin Yan menyegarkan pengetahuan mereka berulang kali. Gemerincing. Pada saat ini, langkah kaki Lin Yan bersinar dan dia langsung tiba di depan binatang dewa itu. Ketiga singa dewa segera melambaikan cakarnya, dan cakarnya diselimuti cahaya, membawa kekuatan spiritual yang kuat, seolah-olah mereka akan merobek kehampaan. Lin Yan menghadapi cakar yang tajam dan tidak menghindar atau menghindar. Dia sebenarnya mengandalkan sepasang tinju untuk menyerang mereka. Dentang. Cakar tajam itu bertabrakan dengan tinju Lin Yan, membuat suara seperti logam bertabrakan. Kemudian ketiga singa dewa itu terlempar mundur beberapa langkah. Terlalu lemah. Lin Yan menggelengkan kepalanya dan berkata. Mengaum. Diremehkan lagi, ketiga singa dewa itu menjadi marah. Ketiga kepala itu membuka mulut mereka yang berdarah dan memuntahkan tiga sinar cahaya spiritual. Bahkan seorang kultifator di alam dewa tidak dapat bersaing dengan cahaya ini. Tapi Lin Yan masih memukul dengan biasa-biasa saja. Bang. Dengan satu pukulan, kekuatan tiga sinar cahaya itu benar-benar hancur. Dan kekuatan ini masih tidak mengalami stagnasi dan menuju ketiga singa dewa. Bang. Ketiga singa dewa tidak dapat menahan kekuatan tirani ini dan langsung terlempar. Lin Yan dengan arogan memetik bunga suci tiga warna dan memasukkannya ke dalam wuji suanyu. Di depan cermin ilahi palsu, Mujian Fei dan yang lainnya tidak berkata apa-apa, hanya menonton adegan yang sedang berlangsung dalam diam. Mengaum. Ketiga singa dewa itu mengaum, tetapi tidak berani bergerak maju. Binatang mitos itu memiliki kecerdasan spiritual yang kuat, dan ia tahu bahwa ia tidak dapat mengalahkan pemuda di depannya. Jika Anda terlalu dekat, Anda akan berada dalam bahaya besar. Namun untungnya, pemuda tersebut hanya mengambil obat ajaib tersebut dan pergi tanpa ada niat untuk mengincarnya. Panggilan. Pada saat ini, ketiga singa dewa tampak lega. Oh, itu terlalu lemah. Tapi di kejauhan, suara ajaib Lin Yan terdengar lagi. Mengaum. Ketiga singa dewa itu meraung sedih saat mendengar suara ini, hampir meludahkan darah. Apa aku hanya lemah? Bisakah kamu berhenti bicara? Obat ajaib telah diambil darimu, apa yang selalu kamu katakan? Dia sepenuhnya menganggap Lin Yan sebagai dewa wabah. Untungnya, Lin Yan telah menghilang dari matanya saat ini. Setelah pergi dari sini, Lin Yan menuju ke tempat lain. Obat ajaibnya hilang, apalagi yang dia inginkan. Mu Jianfei bertanya sambil melihat sosok Lin Yan. Aku ingat, ada pohon suci di pegunungan ini. Orang ini tidak ingin memanfaatkan pohon suci itu, kan? Tetapi begitu dia selesai berbicara, semua orang menjadi yakin sepenuhnya. Lin Yan sangat ingin memanfaatkan pohon suci itu. Karena arah yang dituju Lin Yan saat ini persis di mana pohon suci itu berada. Selain itu, Lin Yan sangat cepat dan memiliki tujuan. Tidak seperti orang lain yang sedang menuju formasi, Lin Yan tidak peduli dengan persaingan sama sekali, dia hanya peduli dengan harta karun di pegunungan. Pada saat itu, Mu Jianfei sangat ingin memaksa Lin Yan keluar dari kompetisi. Jika ini terus berlanjut, tidak akan ada satupun benda suci di pegunungan ini. Tapi dia juga tahu bahwa jika dia melakukan itu, Sengge akan menjadi bahan tertawaan di mulut kekuatan lain. Apalagi yang bisa dilakukan. Menanggungnya, Lin Yan ini harus, harus diserap ke dalam pavilion ilahi. Jika tidak, bukankah pavilion ilahi akan menderita kerugian besar jika Lin Yan merampas begitu banyak harta? Apalagi penampilan Lin Yan memang luar biasa. Mereka tidak tahu hasil apa yang akan diraih Lin Yan dalam kompetisi ini. Bagaimanapun, ini adalah kompetisi pembentukan jimat, yang menguji kekuatan jiwa dan bakat jimat. Lin Yan tidak menunjukkan kekuatan jiwa dari awal sampai akhir. Meskipun pencapaian dalam jimat sangat luar biasa, pengembangan kekuatan jiwa memainkan peran yang sangat menentukan. Namun, yang mengejutkan Mujian Fei dan yang lainnya adalah Lin Yan sangat berbakat dalam pengembangan spiritual. Dan bertarung lintas level, ini jelas merupakan tanda kejeniusan. Dengan budidaya di puncak Saint Realem, seseorang dapat mengalahkan binatang dewa. Murid seperti inilah yang tidak dimiliki pavilion Saint. Ya, zeng badan yang lainnya mengangguk. Tapi di saat yang sama, saya juga mengalami sakit kepala. Pria ini memang jenius. Tapi itu terlalu sombong dan terlalu mampu menimbulkan masalah, bukan. Saat mereka berpikir, Lin Yan telah tiba di depan pohon suci. Pohon keramat ini sangat besar dan telah ada selama puluhan ribu tahun. Kekuatan spiritual yang dikandungnya sungguh menakjubkan. Dan setiap daun seukuran manusia, batang pohon itu lebih besar dari tiga rumah. Nah, siapapun yang melihat pohon keramat seperti itu akan menganggapnya luar biasa, bukan? Oh, aku sedikit kecewa. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Lin Yan tidak terkejut saat melihat pohon suci ini, melainkan mengatakan ini. Zeng badan yang lainnya sudah siap secara mental, tetapi mereka tidak menyangka dia akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Apa yang membuatmu kecewa? Apakah Anda benar-benar baru dari kerajaan pedesaan? Anda tidak memiliki pohon seperti itu sama sekali, bukan? Bukankah kamu seharusnya terkejut? Orang-orang ini, selama beberapa jam ini, benar-benar disiksa hingga gila-gilaan. Kekuatan spiritual yang dikandungnya rata-rata. Jika seluruh pohon digali, itu tidak akan banyak berguna bagiku. Bersihkan. Kalimat ini membuat mata Mu Jianfei dan yang lainnya hampir keluar dari kepala mereka. Apakah Anda ingin menggalis seluruh pohon? Apakah Anda benar-benar ingin mengosongkan semua benda suci di pegunungan ini? Oh, lupakan saja, aku akan mengambil sepuluh daun dewamu. Alasan mengapa pohon keramat bisa disebut pohon keramat adalah karena meskipun hanya tumbuh di sini, ia telah menyerap energi spiritual puluhan ribu tahun dari langit dan bumi. Pohon tersebut telah lama memiliki kekuatan ketuhanan yang dahsyat, daun itu seperti besi. Bahkan jika Anda menggunakan pedang dewa, Anda mungkin tidak dapat memotong daunnya. Saya ingin melihat bagaimana Anda dapat mengambil daun dewa. Mu Jianfei mendengus dan melihat kecermin virtual. Titik-titik-titik. Di chapter terbaru, tidak hanya dia, tapi juga orang lain memandangnya dengan ekspresi dingin. Wow, tepat di bawah tatapan mereka, daun dewa itu jatuh begitu saja. Dan itu langsung jatuh seperti hujan. Berdengung, Lin Yan segera menggunakan kekuatannya untuk menyerap daun dewa ke dalam huji suanyu. Ini, semua orang menatap, merasa sedikit luar biasa. Untuk sesaat, mereka semua merasa, apakah dunia telah terbalik. Bahkan pedang dewa mungkin tidak dapat memotong daun dewa, tetapi jatuh seperti ini. Terlebih lagi, daun dewa subur dan hijau serta mengandung kekuatan spiritual yang kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagi orang awam, hal itu mungkin mustahil. Tapi bagi Lin Yan, ini terlalu normal. Tubuh dewa roh kayu pada dasarnya luar biasa dan dapat mengendalikan pohon. Saat ini, tubuh ilahi roh kayu Lin Yan telah mencapai tingkat kultifasi yang tinggi. Dengan perawakan yang begitu sempurna, ia dapat sepenuhnya mengendalikan pohon keramat ini sesuai keinginannya. Memetik beberapa daun adalah hal yang normal. Kleter, de daunan masih berguguran, yang membuat orang-orang di depan cermin susen tercengang. Bukankah kamu bilang pilih 10 potong? Ini sudah 10 buah kan? Kenapa kamu masih memilih? Pohon keramat ini berbeda dengan pohon lainnya karena daunnya sangat besar sehingga jumlah daun pada keseluruhan pohon tidak banyak, hanya 100. Namun kini, seluruh pohon langsung gundul. Ratusan daun itu semuanya dipetik oleh Lin Yan. Batang pohon ini lumayan, bisa dibuat menjadi beberapa artefak, jadi mengapa tidak membawanya? Setelah memetik semua 100 daun, Lin Yan masih belum terlalu puas, dan kemudian melihat ke cabang-cabang suci pohon dan berkata, klik, tanda seru, dapdet new amos garis bawah fastest TPUP1. Klik, saat Lin Yan selesai berbicara, cabang-cabang itu tiba-tiba patah. Kemudian Lin Yan memasukkannya ke dalam Wu Ji Suanyu. Dengan cara ini, Lin Yan bisa pergi. Pergi, semua orang melihatnya dengan sakit gigi betapa megahnya pohon dewa itu. Sekarang, bukan hanya daunnya saja yang hilang, bahkan ranting-rantingnya pun diambil oleh Lin Yan. Aduh, tanda seru petik dua, bahkan Mu Jian Fei hanya bisa menghela nafas. Senge sangat miskin. Mereka mendengar kata-kata Lin Yan lagi. Mu Jian Fei bahkan lebih kesal. Tidak pingsan. Kamu telah mengambil seluruh benda suci gunung. Apakah kamu masih berbicara tentang pavilion sen seperti ini? Yan mendengar ini, dia tertegun. Di depan cermin, terdengar suara lega. Akhirnya, tiba waktunya untuk pergi. Jika saya tinggal lebih lama lagi, apakah pegunungan akan menjadi gundul? Sudah ada ribuan orang di sana. Orang-orang ini mengepung Rune dalam formasi, dan para pendatang baru tidak dapat melihat Rune dalam formasi. Sekarang, enam jam telah berlalu sejak dimulainya permainan, selanjutnya, mari kita lihat apakah anak ini memiliki pencapaian dalam Rune, atau apakah dia mendapatkan God Emperor Bell secara kebetulan. Lin Yan menyadari apa yang ada di dalam batu itu. Rune itu hanya bertahan sesaat, yang membuat semua orang merasa sedikit aneh. Sekarang, mereka semua khawatir akan melewatkan adegan apapun. Ini akan memakan waktu setidaknya satu jam. Xiao Wei membutuhkan waktu dua jam untuk memasuki pegunungan ini untuk menemukan tempat mata formasi. Akhirnya butuh lebih dari setengah jam untuk memahami Rune dan kemudian kembali. Bagaimana Lin Yan bisa lebih ahli dalam Rune daripada Xiao Wei? Jadi, dibutuhkan setidaknya dua jam. Petik dua, kita semua pernah mempelajari Rune ini sebelumnya. Ini sangat sulit. Saya khawatir ini akan memakan waktu lebih lama. Petik dua, beberapa murid berkata, banyak tetua bahkan mengangguk. Bagaimana Rune mata formasi bisa sama dengan Rune lainnya. Ini adalah Rune esensi dari seluruh formasi dewa terlarang. Rune ini adalah formasi mata Rune. Itu terlalu sederhana. Petik dua, pada saat ini, sebuah suara terdengar lagi. Tidak ada keraguan bahwa kata-kata ini masih diucapkan oleh Lin Yan. Mendengarkan kata-kata ini, semua orang di depan cermin Susan merasa sangat malu. Apakah Anda ingin berterus terang? Berbeda dengan mereka, semua orang dalam formasi sangat marah. Terutama beberapa anak baru. Mereka tidak tahu bahwa Lin Yan telah membunuh Jiayun dan yang lainnya, jadi mereka sangat kasar kepada Lin. Yan, kamu tahu cara bicara besar. Menatap Lin Yan, seorang pemuda berteriak, jika kamu bisa memberimu waktu setengah jam, tidak, beri kamu waktu satu jam, jika kamu bisa menyadarinya dalam waktu ini, aku, Wang Gui, akan mengenalimu sebagai kakak tertuaku. Haha, jika kamu ingin menjadi adikku, kamu tidak perlu membuat alasan ini kan? Lin Yan memandangnya dan berkata, kamu, ketika Wang Gui mendengar ini, dia sangat marah. Titik, kata Zheng Badao di depan cermin ilahi palsu. Apakah ini Wang Gui orang biasa? Ini adalah tuan muda dari keluarga Wang di kota Dongling. Keluarga Wang adalah keluarga besar. Terlebih lagi, bakat Wang Gui sangat luar biasa. Tentu saja, ini mengacu pada bakat kekuatan spiritualnya, yang sekarang menjadi seorang kultifator di alam dewa. Tetapi kekuatan jiwanya, bahkan lebih lemah daripada orang biasa. Namun dia menemui beberapa masalah di pegunungan ini, jadi dia datang ke tempat ini satu setengah jam yang lalu. Ham, aku tidak akan berdebat denganmu. Sekarang aku sudah meletakkan tempat ini di hadapanmu. Rune Enlightenment, aku akan pergi dulu dan menunggumu di Sengge Square. Jika kamu bisa kembali lagi dalam waktu satu jam, anggap aku pecundang. Aku, Wang Gui, menepati janjinya. Jika aku kalah, aku pasti akan memanggilmu kakak, tetapi jika kamu kalah sekarang, kamu harus memberiku artefak. Wang Gui Dao, setelah mengatakan ini, dia takut Lin Yan tidak akan setuju, jadi dia langsung memadatkan Rune, dan kemudian terhubung dengan Rune Mata Formasi, dan diteleportasi dalam sekejap. Cek cek, melihat pemandangan ini, banyak orang menghela nafas. Wang Gui, ini sangat tidak tahu malu untuk mendapatkan artefak itu. Kemudian semua orang melihat ke arah Lin Yan, ingin melihat betapa kecewanya dia. Bahkan Mujian Fei dan yang lainnya di depan cermin virtual. Sangat gila, akan sangat menyenangkan melihatnya kehilangan kesabaran. Tapi Lin Yan sangat tenang. Oh, aku punya adik laki-laki tanpa alasan. Aku benar-benar tidak bisa berkata-kata. Petik 2, saya hanya mendengar suara tak berdaya Lin Yan. Kemudian di bawah tatapan tertegun semua orang, kekuatan jiwanya terkondensasi menjadi sebuah Rune. Rune ini bersinar dan terhubung dengan Rune di Mata Formasi. Jika ada yang membandingkannya, dapat dilihat bahwa cahayanya Rune Lin Yan jauh lebih kuat daripada Xiao Wei dan yang lainnya. Bas, tanda seru, Lin Yan menghilang dengan penuh semangat. Melihat pemandangan ini, banyak orang tampak tercengang. Di alun-alun, Wang Gui tersenyum merasa bahwa dia terlalu pintar untuk mendapatkan senjata ajaib dengan begitu mudah. Benar, tapi sebelum dia bisa bahagia, matanya memadat, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Kamu, Wang Gui tertegun dan tergagap saat dia menatap Lin Yan. Karena kamu adalah adik laki-lakiku mulai hari ini, aku, sebagai kakak laki-laki, akan memberimu hadiah ucapan selamat. Melihat Wang Gui, Lin Yan berbicara, dan langsung mengeluarkan ramuan dan memberikannya kepada Wang Gui. Jangan menganggapnya berharga, terima saja. Ini, Wang Gui bingung. Apakah Anda mengenali kakak laki-laki ini dengan bingung? Intinya adalah, maukah Anda memberi saya ramuan ajaib? Dan dia juga bilang jangan merasa berharga. Bukankah ini hanya obat mujarab biasa? Dimana nilainya, orang ini, tidak hanya sombong, tapi juga tidak tahu malu. Meskipun Wang Gui, Xiao Wei dan yang lainnya di alun-alun tidak dapat melihat situasi di luar, Mujian Fei dan yang lainnya dengan jelas dapat melihat ke dalam alun-alun. Mereka bahkan bisa mendengar percakapan antara Lin Yan dan Wang Gui. Di pegunungan ini, Lin Yan tidak tahu berapa banyak benda suci yang diperolehnya. Alhasil Wang Gui diberi obat ajaib. Anda bisa menemukan obat suci. Oke, setelah beberapa saat, Wang Gui akhirnya mengenali kakak laki-laki ini. Tapi jelas dia sedikit tidak yakin dengan Lin Yan. Dia tahu latar belakang Lin Yan, meski dia tidak menganggap entengnya. Tapi saya adalah orang yang kuat di alam dewa dan manusia, dan saya dapat memberitahu Anda bahwa saya juga seorang jenius. Tetapi pada akhirnya, saya mengenali kakak laki-laki saya, tetapi dia tidak sekuat saya. Jika kabar ini sampai ke keluarga Wang, mereka mungkin akan ditertawakan sampai mati. Pikir Wang Gui dalam hati. Dan di bawah ini, waktu juga berlalu dengan lambat. Akhirnya permainan selesai. Semula puluhan ribu remaja mengikuti babak kompetisi ini, namun kini hanya tersisa delapan ratus orang. Singkirkan cermin ilahi palsu, lalu singkirkan formasi di pegunungan, dan biarkan orang-orang muda dari pegunungan itu berteleportasi keluar pavilion ilahi. Ya, seorang tetua tingkat dewa mengangguk, lalu meninggalkan tempat itu. Hapus juga formasi di alun-alun. Mu Jianfei lalu berkata lagi. Zhengba mengangguk, kekuatan jiwanya terlihat, dan sebuah rune memadat. Ketika rune ini muncul di atas alun-alun, formasi di alun-alun dengan cepat menyebar. Pada saat ini, penghalang itu benar-benar hilang. Xiao Wei dan yang lainnya di alun-alun akhirnya memiliki pandangan yang luas dan bisa melihat semuanya. Kalian semua telah melewati babak ini. Selanjutnya, kalian memiliki waktu istirahat 2 jam. Setelah 2 jam, babak kompetisi berikutnya akan dimulai. Mendengar hal tersebut, banyak orang menyilangkan kaki dan menutup mata kembali, lalu menyesuaikan kekuatan jiwa mereka ke kondisi puncaknya. Lin Yan, Ahem, Saudaraku, pertandingan berikutnya adalah formasi. Saya khawatir akan lebih baik jika ada 100 orang yang tersisa saat itu. Wang Gui berkata di depan Lin Yan. Ya, Lin Yan mengangguk. Apakah kamu tidak khawatir? Kata Wang Gui. Apa yang perlu dikhawatirkan? Lin Yan menggelengkan kepalanya. Memadatkan formasi sangatlah kompleks, dan ini bukanlah formasi acak. Itu harus dipadatkan sesuai dengan persyaratan Senge. Ini adalah ujian yang bagus untuk Rune dan keterampilan formasi. Apakah menurutmu aku akan tersingkir di babak kedua? Kata Lin Yan. Hei hei, lagi pula, tidak ada yang bisa memastikan hal semacam ini. Wang Gui tersenyum. Dia hanya memiliki wajah baby face, dan dia tersenyum seperti anak kecil. Sayalah yang ingin memenangkan kejuaraan. Bagaimana saya bisa tersingkir di babak kedua? Kata Lin Yan dengan nada meremehkan. Dahi, mendengar ini, Wang Gui tercengang. Kakak laki-laki tertua saya ini benar-benar, sangat percaya diri. Tapi dia menggelengkan kepalanya. Lin Yan berasal dari kerajaan pedesaan dan tidak tahu betapa kejamnya putaran kedua kompetisi Jimat Pavilion Sen. Tapi dia tahu itu. Dalam kompetisi formasi Jimat Pavilion Ilahi, babak pertama hanya dapat dianggap sebagai dasar. Lagi pula, ketika harus menghancurkan formasi, itu juga merupakan tanda pencerahan. Tapi babak kedua adalah ujian keterampilan formasi sebenarnya, yang jauh lebih sulit daripada memahami Rune. Selain itu, persyaratan pertempuran Pavilion Ilahi selalu ketat. Bagaimana mungkin Lin Yan, seorang pemuda dari kerajaan pedesaan, mengetahui aturan Pavilion Sen seperti itu. Akhirnya, dua jam berlalu, kemudian Mujian Fai berkata, masing-masing dari kalian akan memiliki area kecil, dan kemudian mengumpulkan formasi. Pada saat itu, saya akan melepaskan ular suci. Siapapun yang dapat menjebak 10 ular suci dalam formasi akan menjadi orang yang dapat melewati ini. Formasi Putaran Kompetisi telah memasuki putaran ketiga final. Setelah mengatakan, ini, Zhengba berjalan ke depan sambil tersenyum dan berkata, mungkin beberapa orang tidak mengerti, saya akan menunjukkannya kepada Anda. Berbicara, dia menggunakan kekuatan jiwanya. Kumpulkan semua Rune. Rune ini dipadatkan untuk membentuk formasi. Mendesis. Saat formasi terbentuk, sesepuh lainnya terlihat melepaskan segerombolan ular suci. Ular suci ini tidak besar, setebal ibu jari, namun memiliki kekuatan suci. Melihat penampakannya, formasi biasa tidak bisa menjebak ular suci ini sama sekali. Bagaimanapun juga, kekuatan ular suci ini sangat dahsyat. Kamu punya waktu satu jam untuk memadatkan formasi, lalu kami akan melepaskan ular suci. Aku tidak peduli bagaimana kamu memadatkan formasi, tapi ada satu syarat. Kamu tidak boleh membunuh ular suci, atau membiarkan ular suci ini menjadi lumpuh. Jika sebaliknya, Anda akan didiskualifikasi dari kompetisi, kata Mujian Fei kemudian. Mendengar hal tersebut, para remaja yang hadir mengangguk lalu berpisah. Alun-alun ini sangat besar. Saat ini hanya tersisa 800 orang, jadi setiap orang menempati area yang kecil. Dentang. Ketika bel berbunyi, permainan resmi dimulai. Para remaja yang hadir juga menggunakan kekuatan jiwa mereka dan mulai memadatkan rune di lantai batu biru alun-alun. Xiao Wei, khususnya, sangat menarik perhatian. Dia dapat memadatkan rune dengan sangat cepat. Tidak butuh waktu lama untuk setiap rune terbentuk, dan gerakannya bahkan lebih lancar. Hal yang paling menakjubkan adalah apa yang dipadatkannya adalah tanda ajaib. Xiao Wei, Seng Kian dan yang lainnya semuanya sedang memadatkan formasi dewa. Hei, batu itu juga sedang memadatkan formasi dewa. Dia juga memadatkan pil jiwa dewa. Aura rahasia ini adalah jimat dewa kelas 1. Aku tidak melakukannya. Aku tidak menyangka bocah ini sebenarnya adalah master formasi dewa kelas 1. Mu Jian Fei dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah batu. Sulit bagi masyarakat awam untuk melahirkan putra bangsawan, namun belum tentu demikian. Setidaknya bakat batu ini tidak lemah. Tapi ketika mereka melihat linian, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke samping. Orang ini tidak memiliki rune kental sama sekali. J. Zeng O, Ban Es sama dengan Sebenarnya, bermain dengan jam kaisar ilahi. Apakah dia ingin bersaing? Lin Yan sama sekali tidak peduli dengan penampilan orang-orang ini. Dia baru saja mendapatkan Divine Emperor Bell. Meskipun dia bisa mengerahkan kekuatan artefak ini, dia tidak sepenuhnya mengenalnya. Oleh karena itu, dia juga mengenalnya saat ini. Lin Yan dengan hati-hati memperhatikan setiap rune dan pola di Divine Emperor Bell. Adapun kompetisi putaran kedua ini, itu bahkan lebih sederhana baginya. Yang lain sedang berjuang untuk menyingkat formasi. Dia bisa melambaikan tangannya ke dalam formasi. Dan masih ada satu jam lagi, jadi dia tidak menunjukkan tanda-tanda cemas sekarang. Waktu berlalu, dan setelah setengah jam, Lin Yan akhirnya meregangkan tubuhnya. Dia akhirnya memiliki kendali penuh atas Divine Emperor Bell ini. Kemudian, dengan ekspresi sedih di wajah Mujian Fei dan yang lainnya, dia menempatkan lonceng kaisar ilahi ke dalam giyok janji suan. Selanjutnya, saatnya mengumpulkan formasi. Anak ini tidak tahu cara membuat formasi. Apakah dia melakukan ini dengan sengaja? Mujian Fei sedikit ragu saat ini. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi situasi ini. Di masa lalu, bahkan anak-anak muda dari keluarga besar dan kekuatan kuat tidak berani menyianyiakan satu menit pun. Tapi pemuda ini membuang waktu setengah jam. Tepat ketika zeng badan yang lainnya tampak terkejut dan hendak mengangguk, kekuatan jiwa Lin Yan meledak. Kemudian, Rune terbang satu demi satu. Saya hanya berhasil mengumpulkan Rune setelah menghabiskan usaha bos. Tapi Lin Yan, hanya dengan satu gerakan, 60 atau 70 Rune dipadatkan. Terlebih lagi, Rune-Rune tersebut disusun secara tertib dan jatuh ke tanah, langsung membentuk formasi. Terkejut, benar-benar tercengang. Mu Jianfei dan yang lainnya saling memandang dengan tidak percaya. Mereka adalah dewa, namun dia adalah sosok yang terkenal di kota Dongling. Tapi ini pertama kalinya aku melihat ini. Satu pemikiran membentuk suatu formasi. Ini hanya rumor. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Ini, bakat orang ini mungkin tak tertandingi. Setelah tenggelam dalam waktu yang lama, Mu Jianfei mengucapkan kata-kata ini. Namun, sayang sekali kekuatan jiwanya tidak kuat. Ini hanya formasi suci, dan tidak ada jimat ajaib. Pada saat ini, Zhengba juga menarik nafas dalam-dalam dan berkata, meskipun dia mengatakan ini, dia benar-benar terkejut. Meskipun dia berada di alam dewa dan merupakan master formasi dewa tingkat ketujuh, dia tidak dapat memadatkan formasi suci seperti itu hanya dengan satu pikiran. Pencapaian Lin Yan dalam rune tidak dapat diremehkan oleh siapapun. Jika kita melatihnya di masa depan, pavilion ilahi kita mungkin akan melahirkan seorang master formasi sejati, kata Mu Jianfei. Semua orang yakin akan hal ini. Tapi Zhengba dan yang lainnya juga memahami bahwa itu juga masalah masa depan. Kegagalan memadatkan jimat dewa membuktikan bahwa pil jiwa dewa belum terkondensasi. Saya khawatir saya tidak akan bisa meraih peringkat tinggi dalam kompetisi jimat ini. Bagaimanapun, Xiao Wei, Batu, dan lainnya semuanya memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Lin Yan seperti ini, dan remaja lain tidak melihatnya. Setiap orang tenggelam dalam formasinya masing-masing dan tidak dapat mengalihkan perhatiannya dari memperhatikan orang lain. Setelah beberapa waktu berlalu, Xiao Wei adalah orang pertama yang menghela nafas lega. Keringat menetes dari dahinya, jelas bahwa dia telah menghabiskan banyak kekuatan jiwa untuk memadatkan formasi ilahi ini. Saat formasi terbentuk, dia duduk bersila, menjalankan metode budidaya kekuatan jiwa, dan kemudian memulihkan kekuatan jiwanya. Beberapa saat kemudian, Batu dan yang lainnya pun berkumpul. Jika mereka mengumpulkan formasi biasa, mereka sangat cepat. Tapi butuh waktu lama bagi mereka untuk mengumpulkan formasi tingkat ini. Berdengung. Namun saat waktunya semakin dekat, banyak orang diam-diam menghela nafas lega. Tetapi beberapa anak muda menghela nafas sedikit dan pergi. Mereka tahu bahwa formasi ini tidak dapat dipadatkan. Walaupun ada sebagian orang yang sudah memadatkan formasinya, namun formasinya sangat kasar, bahkan mereka tidak menyangka bisa menjebak 10 ular suci. Dentang. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Lonceng itu, jangan sampai hilang. Hati semua orang bergetar. Waktu sudah berakhir, lepaskan ular suci. Lalu, kata Mujian Fei. Wow, setelah dia selesai berbicara, seekor ular suci dilepaskan. Di alun-alun ini, ular suci menyebar membentuk pasukan ular suci. Fondasi pavilion ilahi begitu dalam sekarang. Melihat ular suci ini, banyak orang menghela nafas. Pasti ada penjinak binatang buas yang kuat di pavilion dewa untuk bisa melakukan ini. Tanda pagar-tanda-pagar teksel tanda-pagar O39I. Ular suci ini tidak menyerang manusia, mereka hanya memecah formasi. Setelah memasuki formasi, ia diserang dengan kejam. Setiap ular suci adalah binatang suci, dan dampaknya seperti pemboman terhadap praktisi tingkat suci. Formasi banyak orang langsung hancur. Ini juga berarti bocah tersebut kehilangan kualifikasi untuk memasuki babak ketiga. Aduh, melihat formasi mereka rusak, banyak orang menghela nafas sedikit dan pergi. Namun banyak juga formasi orang yang menjebak ular suci tersebut. Ketika 10 ular suci terperangkap, tanah di mana formasi tersebut berada bersinar terang, dan seseorang dari senge mencatatnya, yang berarti pemuda ini bisa memasuki babak ketiga. Namun, mereka tidak membiarkan anak-anak muda itu pergi. Mujian Fei dan yang lainnya juga ingin melihat berapa banyak ular suci yang dapat dijebak oleh formasi orang-orang ini. Selama bertahun-tahun, hingga 27 ular suci telah terperangkap. Ya, mendengar ini, Mujian Fei dan yang lainnya juga mengangguk. Kemudian mata mereka terfokus pada Xiao Wei, Zheng Qian, Batu dan lainnya. Bagaimanapun, hanya orang-orang ini yang berkumpul untuk membentuk formasi ilahi. Mendesis. Pada saat ini, seekor ular suci tiba-tiba meraung, melontarkan pesan, dan menunjukkan ekspresi kesakitan. Formasi seseorang justru melukai ular suci ini. Huh! Melihat pemandangan ini, Zheng Ba mendengus dingin, dan segera mengambil tindakan, menghancurkan formasi pemuda itu, membiarkan ular suci itu pergi, dan kemudian mengusir pemuda itu keluar. Aduh! Pemuda itu juga tidak berdaya. Dia sama sekali tidak mahir dalam formasi jebakan, dia hanya mengetahui roh kudus dalam formasi pembunuhan apapun, jadi dia hanya bisa pergi dengan penyesalan. 23. Pada saat ini, seorang tetua menatap formasi Xiao Wei, dan segera berkata, yang batu itu juga menjebak 23. Hal yang sama berlaku untuk yang milik Zheng Qian. Petik 2. Setelah beberapa saat, mata mereka semua terfokus, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. 29. Kata Mu Jian Fei dengan bingung. Xiao Wei sebenarnya menjebak 29 ular suci. Bang! Setelah ular suci ke-30 memasuki formasi, formasi tersebut akhirnya tidak mampu bertahan dan pecah total. Ular suci tidak seperti yang lain. Semakin besar angkanya, semakin besar pula kekuatannya. Ini adalah ular suci yang dibudidayakan secara khusus oleh Sengge, jadi Mu Jian Fei dan yang lainnya memahaminya dengan sangat baik. Oleh karena itu, mampu menjebak 29 ular suci berarti keterampilan formasi Xiao Wei sangat kuat. Bagaimanapun, dia telah memecahkan rekor selama bertahun-tahun. Adapun Seng Kian dan lainnya, formasinya dipatahkan hanya ketika ada 27 atau 28 ular suci. Hah! Tapi pada saat ini, ekspresi Mu Jian Fei dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Batu itu benar-benar menjebak 30 ular suci. Kata Zeng Ba, dia bahkan lebih luar biasa dari Xiao Wei. Hanya ketika ular suci ke-31 masuk barulah formasi itu hancur. Melihat ini, Mu Jian Fei dan yang lainnya menjadi lebih bahagia. Mereka telah mengidentifikasi batu dan ingin merekrutnya sebagai murid pavilion Sen. Saya ingin tahu apakah Lin Yan memenuhi syarat untuk berpartisipasi di final. Saat ini, Mu Jian Fei juga memikirkan Lin Yan. Tapi tidak ada yang menjawab. Ketika dia melihat sekeliling, dia melihat diaken yang menghitung ular suci untuk Lin Yan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Apa yang terjadi? Mu Jian Fei bertanya lagi saat ini. Tuan pavilion, dia, formasinya telah menjebak 36 ular suci. Diakon itu menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang, lalu berkata, Apa? Mendengar kata-kata ini, Mu Jian Fei dan yang lainnya menjadi gempar. Kemudian mereka pergi dengan konsentrasi penuh. Dalam formasi suci di depan Lin Yan, 36 ular suci berteriak, tetapi mereka tidak dapat menembus formasi tersebut. Hal yang paling menjengkelkan adalah Lin Yan bersenang-senang dan memandang ular suci itu dengan sangat meremehkan. Pandangan itu sepertinya mengatakan, ular suci di pavilion ilahi Anda hanya memiliki kekuatan sebesar itu. Lepaskan ular suci. Saat ini, kata Mu Jian Fei, dia ingin melihat berapa banyak ular suci yang bisa ditahan oleh formasi suci. Sangat disayangkan bahwa seorang tetua di sebelahnya menunjukkan sedikit kepahitan, dan kemudian berkata, Tuan Pavilion, semua ular suci telah dilepaskan. Petik 2, hal ini membuat Mu Jian Fei sedikit malu. Ular suci lainnya sudah lelah dan tidak mampu masuk ke dalam formasi. Formasi ini agak aneh. Petik 2, ya, meskipun ini adalah formasi suci, tapi, tampaknya dalam formasi ini, kekuatan ular suci ini telah melemah. Itu bangunlah formasi Lin Yan. Meskipun rune yang digunakan dalam formasi ini semuanya adalah simbol suci, namun sangat misterius. Mu Jian Fei melihat dengan penuh perhatian, alisnya berkerut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat formasi seperti ini. Meskipun dia merasa pencapaiannya dalam rune tidak ada bandingannya, dia tidak mengenali formasi ini. Saya benar-benar tidak tahu di mana dia, seorang pemuda dari kerajaan pedesaan, mengetahui formasi seperti itu. Beberapa jam yang lalu, mereka akhirnya menyelidiki dengan jelas. Lin Yan memang dari kerajaan pangsit, dan dia dibesarkan di kerajaan itu sejak kecil. Ini bukan rahasia. Menurut kemampuan Seng Ge, hal itu bisa diselidiki dengan jelas. Namun pemuda seperti itu sungguh luar biasa, sehingga membuat mereka bingung. Ambil kembali ular suci itu, kata Mu Jian Fei setelah dibenamkan dalam waktu yang lama. Ya, Zeng Ba menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Berdengung. Pada saat ini, saat kekuatan jiwanya muncul, seberkas cahaya tiba-tiba bersinar dari ular suci itu, dan kemudian mereka melompat langsung keluar dari formasi itu dan mendatanginya. Tapi yang membuatnya sedikit mengernyit adalah sepertinya dengan kekuatannya, dia tidak bisa memanggil kembali ular suci dalam formasi Lin Yan. Ular suci itu benar-benar terjebak dalam formasi, dan bahkan dengan kekuatannya, mereka tidak bisa keluar. Berdengung. Untuk sementara waktu, kekuatan jiwa Zeng Ba menjadi sedikit lebih kuat. Dengan cara ini, ular suci itu benar-benar melompat keluar dari formasi Lin Yan. Ketika semua ular suci dibawa pergi, Mujian Fei tiba-tiba mengambil tindakan. Dengan tampilan kekuatan yang kuat, formasi yang dibentuk oleh semua orang di alun-alun langsung terhapus. Bagaimanapun, kecuali formasi Lin Yan, semua formasi lainnya dihancurkan. Sebagai orang yang kuat di alam dewa, terlalu mudah bagi Mujian Fei untuk menghilangkan formasi ini. Mereka yang gagal lulus ujian bisa pergi. Mujian Fei lalu berkata dengan nada tenang. Wow, setelah kata-katanya jatuh, banyak pemuda yang menghela nafas dan segera pergi. Hal ini membuat alun-alun tampak semakin kosong, dengan hanya tersisa 200 remaja. Kalian, silakan terus tinggal. Itu di sini. Zheng Ba tiba-tiba berbicara dengan suara yang agung. Hal ini pun membuat banyak remaja tersenyum pahit. Mereka mengira bisa memancing di perairan yang bermasalah. Namun mereka tidak menyangka bahwa Zheng Ba dan yang lainnya sudah mencatat hasilnya, sehingga mereka hanya bisa gemetar kepala mereka dan pergi. Saat ini, yang tersisa di bawah ini adalah orang-orang yang benar-benar telah lulus putaran pengujian ini. Hanya ada 127 orang di seluruh lapangan. Tetapi orang-orang ini telah membuat mujian Fei dan yang lainnya merasa bahwa mereka telah lulus mampu meninggalkan 100 orang di babak ini. Cukup bagus. Bakat para siswa muda di babak kompetisi jimat ini jelas lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun. Sebelumnya putaran akan berlangsung. Pada saat yang sama, pavilion Sen akan dibuka. Dan selama final, akan ada banyak pemain kuat yang hadir. Kata mujian Fei. Begitu kata-kata itu jatuh, sosok mereka bergerak dan melompat ke langit. Kemudian seberkas cahaya tiba-tiba muncul. Tanah di alun-alun tiba-tiba bergetar, dan platform batu muncul satu demi satu, naik ke arah langit. Pergi. Adegan ini membuat banyak anak muda kagum. Berapa banyak formasi yang dikumpulkan di pavilion Sen. Yang benar-benar dapat menyembunyikan platform batu. Kemudian terdengar suara aneh. Kemudian, banyak pembudidaya memasuki area ini mereka tiba. Mereka mendarat langsung di platform batu dan memandang orang-orang di alun-alun dengan tenang. Seratus orang. Saya tidak menyangka anak laki-laki bernama Lin Yan akan masuk final. Banyak praktisi menatap Lin Yan dengan heran. Mengapa kamu tidak melihat Jiayun? Aku juga tidak melihat Gechen. Mereka tidak lolos final. Bagaimana bisa, kedua orang ini memiliki bakat yang luar biasa, terutama Jiayun. Meski belum tentu lebih kuat dari Xiaowei, dia pasti bisa masuk lima besar, meski dia tidak ada di sana. Orang-orang ini berada di luar dan tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Di alun-alun, Xiaowei dan yang lainnya juga terus berlatih bersilah. Setelah satu jam penuh, seseorang menyesuaikan kekuatan jiwa mereka ke puncaknya. Setelah dua pengalaman saat ini, Wang Gui juga membuka matanya. Dia melihat sekeliling dan segera melihat sosok Lin Yan. Lalu dia berjalan ke arah Lin Yan dan berkata, Saudaraku, aku tidak menyangka kamu benar-benar masuk final. Lumayan, aku terjebak, ada enam belas ular suci. Berapa banyak yang sudah kamu jebak? Tidak peduli apa, pasti ada dua puluh, kan? Kata-kata Wang Gui jelas tidak meyakinkan. Dengan statusnya, bagaimana dia bisa diyakinkan oleh kakak sebesar itu? K sama dengan Ki, haha. Lin Yan menatapnya, secara alami menyadari pikiran kecilnya, dan kemudian berkata, Uh, Wang Gui tampak sangat malu ketika melihatnya. Dia berpikir, seperti apa rupamu? Saudaraku, sayangnya, bagaimanapun juga, aku adalah begini bakatnya yang terjebak cuma enam belas, jadi jangan menyerah kalau belum menjebak dua puluh, tapi toh harus punya tujuh belas, kan? Wang Gui berkata, Haha, Lin Yan masih terlihat seperti ini. Kamu bahkan tidak punya tujuh belas item, kan? Wang Gui berpura-pura terkejut, tapi nyatanya dia tersenyum di dalam hatinya. Dia sudah lama menyimpulkan di dalam hatinya bahwa Lin Yan tidak akan pernah menjebak dua puluh orang. Dia mungkin baru saja memenuhi standar dan menjebak sepuluh orang, tapi dia mengatakan ini dengan sengaja. Melihat Lin Yan masih memiliki ekspresi yang sama, Wang Gui berkata, Saudaraku, apakah kamu tidak sebaik saya? Jika ini masalahnya, maka apa yang telah kamu lakukan, sebagai kakak laki-laki tertua, sebaiknya kita batalkan taruhan kita sebelumnya. Mulai sekarang, aku tidak akan memanggilmu kakak laki-laki tertua kamu, kakak laki-laki tertua, tidak sebaik aku, adik laki-laki. Itu juga tidak baik untuk reputasimu.